Yo yo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys. Ini sekarang gue mau, ini lepas dari dunia sound engineer guys. Ini gue penasaran soalnya sama guide to NCT 2021. Ini mungkin bisa dijelasin nih kenapa disebut bukan NCT U, tapi NCT 2021. Disini ada penjelasan, ini ada dua part guys ya. Complete Guide to NCT 2021 Part 1 The Unit System. Nah ini gue gak ngerti nih guys, oke sebelum kita mulai, kita intro dulu ya, cep lho. Oke guys, kita santai-santai guys ya. Ini bener nih temen-temen dari NCT nge-sealingnya juga guys, jadi gue gak bakalan nyasar juga guys. Kita langsung ngerti aja guys, greeting and salutation, asyik. Complete Guide to NCT 2021 Part 1 The Unit System. Plok! Oke, dua kemungkinan. Ya gak sih, emang gue mau juga sendiri kalau itu. Standing, standing down. Either way. Oke. Dua video, oke. 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 Gue wavy sih yang belum kenal banyak guys. Cuman temen sama Lukas. Buset. Ribet amat kehidupan guys. Buset. Ada peta-nya guys. Ini ada hubungan sama Shining juga ya. Exo tuh. Oke. Oke. Gua soalnya lemot guys. Jadi ini bagus nih, ada video ini. SM. Oke. Oke. Iya, ini gua dari X semua nih. 23 member ya. Wow, rame. Dan terus akan berkembang guys ya. Oke. 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 4 unit. Oke, 127. Dream. Wavy. NCT U ya. Oke. Detail gila. Buset. Damn. Dari Seoul ya. Apa nih? Oke. 7 member guys ya. Oh, dapet 127 dari situ guys ya. Berawal dari 7 member. Tambah 2. Tambah 1. Dimulai dari siapa tadi guys? Sorry guys. Oh, ditambahin Johnny sama Do-Yong tuh guys ya. Oh ya, Do-Yong. Terakhir baru bela suan guys ya. Junggu. Terakhir baru bela suan tahun 2018. Ini juga penting untuk mengetahui bahwa salah satu member original, Win-Win. Win-Win. Terakhir baru aktif dengan Line 27 since 2018. Oh, 2018 Win-Win udah gak ini ya. Dia promosi dengan Wavy. Oh, masuk ke Wavy. Terakhir baru bela suan tahun yang ada diambil. Cherry Bomb. Asik. Tapi emang color tuh, NCT tuh lumayan kental sih guys ya. Kesimpulannya guys. Cherry Bomb 2017. Peel ya. Tapi gila sih guys. Maksudnya tuh SM pintar banget guys. Dari masing-masing dari NCT subunitnya guys ya. Kayak NCT Dream, NCT 127. Terus ada Wavy sama Tracker NCT U. Mereka tuh bener-bener bicara yang lebih kecil guys ya. NCT 127, Dream sama Wavy. Mereka punya kekuatan power tuh dari rapper sama vokalis guys. Itu yang gue suka guys. Jadi gak berat sebelah gitu guys. Semua asik banget. Cherry Bomb. Simon Says. Ini gue udah react juga guys. 2020 kalau nggak salah. Iya gak sih? Iya, iya. 2020. Apa itu 2021 ya? Gatau deh. Dan musiknya kalian perhatikan guys. Ini kalau misalkan berangkat dari awal 2000 guys. Evolusi dari musik itu sebenarnya. Denger untuk tahun 2018 nih lumayan kaget denger lagu yang dynamicnya tuh rada berantakan secara instrumen guys ya. Apa? Main masuk-masukin bumbu aja gitu guys. Jadi kadang-kadang. Wajar sih orang tiba-tiba. Apaan sih ini lagu kayak begini? Tapi sebenarnya tuh. Menurut gue tuh art baru sih guys. Seru sih. Tuh kayaknya poong-poong. Tomato white ya. Maksudnya jadi trend baru akhirnya. Iya gak sih? Keket. Yoi. New tank. Na-na-na-na-na-na-teng. Sedap sih ya. Maksudnya ini gue gak tau bermulai dari mana guys ya. Tapi konsep K-pop tuh emang beda sih guys. Maksudnya dari segi dance-nya lebih banyak. Mereka lebih mengutamakan visual gitu guys ya. Harus tampil sempurna juga guys. Jadi itu sesuatu yang baru juga. Gila sih. Geberakan banget ya. Ini lagu yang enak-enak sih loh guys. Bahkan serius guys. Kalau boleh jujur guys. Ada lagu yang sebenarnya cenderung gak enak sebenarnya guys. Tapi mereka bisa build lagu yang enak itu jadi enak. Dari segi komposisi, aransemen, dan aransemen vokal. Itu gila sih. Segitunya guys. Maaf guys. Gue harus jujur guys. Tapi emang bener guys. Itu kenyataan sih guys. Seperti kalian pernah gak sih guys. Kalian nonton film. Terus ketemu aktor yang jelek. Itu film jadi gak enak. Tapi kalau misalkan diperankan sama aktor yang oke. Itu film pasti naik. Bener gak sih guys. Kurang lebih kayak gitu guys. Lihat tuh. Copnya. Bow bow bow. Go kill. Tadi 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Wavy tuh ternyata. We are your vision. We are your vision. Oh iya Wavy. And they are NCT. Oke. Bagian dari NCT ya. Di Cina ya. Oh ini ada 7 member guys. Hendry, Yangyang, Ten, Winwin, Lucas, Kun, Sama Xiaojun. Oke. Oh lebih fokus ke Cina ya. Oke. Oh ada urusan politik guys ya. Mereka gak bisa pake 6 NCT guys. Jadi karena alasan politik. Mereka akhirnya jadi gak bisa pake nama NCT tuh guys ya. 2019 oke. Oke. Gila ya produksinya ya guys. Lo mamam tuh produksinya begini. Dan semuanya tuh lengkap banget sih emang mereka ya. Ini gue udah riak deh guys. Eh. Belum ya. Wavy gue jarang-jarang soalnya guys. R&B juga kena ya. Asik. Oke. Terus mukanya. Muka-muka aja. Musik-musiknya tuh 90s guys ya. 90s loh guys ini guys. Mostly 80s kayaknya. Anjir tuh mukanya baru sih guys. Baru liat gue. Sorry guys. Wih Lukas. Lukas kayaknya lagi hitus guys ya. Aduh gue berharap gue jujur aja gue suka banget guys sama dia guys. Eh. Kalian berasa sih. Berasa banget guys. Ini dari kesimpulan dari 3 lagu ini. Berasa banget. Itu 90s banget. Secara komposisi guys. Eh. Ada backstreet voice-nya dikit guys. Tuh. Chord-chord yang manis gitu guys. Progression chord-nya guys. Jadi gak terlalu gila. Kayak 127. Itu kan lebih gila tuh guys. Chord-nya kadang-kadang cuma satu nada gitu guys. Satu chord maksud gue. Ya kan. Tuh yang lebih sweet-sweet gimana gitu. Eh. Hmm. Nah ini era-era kayak MJ guys ya. Soalnya kan. Opa Lee Suman tuh suka banget sama MJ guys. Eish. Lukas kan. Asik. Asik. Komplikator with the third subunit. Oke. NCT Dream ya. Oke. 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 To replace. Hah? Kenapa? Kenapa? Say it right now. Aha. Marker I love you. Oh emosional diri. Nangis juga. Oh emosional diri. The Dream Show. Oh dia ada acara spesial kayaknya buat NCT Dream guys ya. Hah? Hah? Duk komen ini announce that. Eh sorry guys. Ini gue agak nyambung nih guys. Versi yang graduation itu guys. Mungkin temen-temen dari NCT Zen bisa taruh di link. Penjelasannya tentang. Apa? Tentang apa itu NCT Dream yang graduation itu gue kurang paham nih guys. Sorry guys. So basically SM Clown Bus. Anyway. When they debuted in 2016. Duh di mana. Beset. Gue bisa nebak gak ya. Ji Sung. Oke. 14 tahun. Mark masih 17. Oke. Hei Cha 16. Ji Sung nih ya. 16. Ren Jun kan ya. Ren Jun 16. Oh paling kecil Ji Sung sama. Ini condol bukan sih guys. Ini guys. Ini condol bukan sih guys. Gak tau deh gue. Ini bener guys. Bener. Betul. Iya. Ya lagunya lebih arah ke bocah-bocahan gitu. Sama bener sih. Bright tuh bicara core progression lebih terang guys ya. Gak melo, gak dark gitu guys. Oke. Bener-bener. Gila umur belasan guys. Nice sih. Hebat banget mereka ya guys ya. Ini kayak gini guys. Ini biasanya mengorbankan banyak apapun guys. Banyak yang dikorbanan guys. Fokus soalnya. Iya bener sih. Iya. Musiknya lebih dewasa guys ya. Mode-nya beda berubah. Ah. Cik keren. Gila NCT ini semuanya emang keren sih guys. Hmm. Muka juga mereka banyak berubah ya. Kalian berasa gak guys? Progression chord-nya tadi yang mereka masih debut pertama. Itu masih belasan tahun guys. Chord-nya itu yang lebih ringan ya. Lebih gimanaan. Wansanya juga dibuild. Secara beat pattern-nya juga gak terlalu yang rumit guys. Tapi mulai ke arah-arah 2019 tadi awal. Mulai rada-rada. Iya kan? Chord progression-nya kalian. Lihat ya? Patokannya. Terus karena vokalnya udah akil balik guys ya. Jadi ini tone-nya mereka juga berasa banget bedanya guys. Berubahnya guys ya. Dari segi komposisi vokal Aran Semen juga diubah kayaknya sama dari produser kali ya guys ya. Ini lebih rapih gitu guys. Gimana ya gue bahasnya bukan lebih rapih sih. Ya gitu lah guys. Berubah lah guys intinya guys. Deja vu. Ini kayaknya gue memperangri ya kayaknya. Eh udah, udah. Kayaknya udah. Boah kan? Sound-nya mulai. Pang-pang-pang-pang-pang. Ini kayak gue bilang guys. NCT Dream tuh guys. Itu ada yang beda guys. Ada disitu tuh kayak minjem rumah orang guys. Ibaratnya guys. Chord progression misalnya mandi minor. Tapi ada nuansa mayor. Yang terselubung disini guys. Gue ngeliat itu di hot sauce juga ada guys. Gokil ya. Rich banget guys. Rich banget. Oke. NCT U. Wah bisa kemana-mana soalnya. Oke. Oke. Ya. United. Ya berubah-ubah. Gak jelas guys ya. Bisa siapa aja guys. Release. Oh yang terbaik untuk lagunya ya. Seven Sense. Oke ada mark. Ini gue udah pernah nge-reak juga nih guys. Seven Sense nih guys. Lima member doang ya. Musiknya gila. Dark gini guys sih. Yehyun. Gokil loh sih. Tujuh member disini. Tail. Gue udah pernah nge-reak nih guys. Tapi gue disini masih bombek. Itu gila shouting disitu ya. Keren banget sih guys. Eh bukan tilting itu. Gila. Bass lainnya selalu kokoh guys ya. Tonnya. Sound pemilihannya. Gue galak banget sih emang. Asyik. Oh ini gue udah riaak juga nih. Ten sama Ten nih. Asyik ya. Ini dua-dua sama-sama dansernya keren. Dua-duanya sama-sama yang gue tau nih. Satu rapper. Satu vokal yang gila juga nih guys. Tintan guys. Di wavy guys. Lihat gak sih guys. Ini patternnya guys. Ini cuman blok balik. Tapi mereka bisa. Itu yang gue bingung guys sama NCT guys. Bisa gak bisa. Apa gak bikin boring lagunya guys. Excitementnya tiap partnya itu selalu dynamic banget guys. Oh ini coming home bahaya guys. Para vokalis guys ya. Sadis ini. Angker banget kehidupan guys. Sadisnya doyong ya. Ada doyong, hei-chan. Tail nih kalau gak salah ya. Aduh. Tuh kalian perhati juga di belakang tuh guys. Untuk komposisi kayak string guys. String tuh kan alat yang lumayan dinamis guys. Kalau misalkan main kayak di bow-nya. Itu lama-lama kan ada kayak ini guys. Apa kayak. Dinamiknya makin naik guys ya. Karena emosi pemainin pasti kayak begitu. Itu kalian gak bisa kebayangin tuh mixingnya. Cape guys. Sumpah cape. Main pre-gain, automate. Iya kan? Kayak gitu guys. Oh ini dia. Ini dia. Lukas guys. Sotaro disini ada. Ini dia yang terbaik sih lagu ini. Sadisnya. Wuuu. Aku bisa lakukan ini seluruh hari. Ini gue suka banget sama Densi Sotaro guys. Yang... Sorry aja guys. Ini sering gue ilang part itu guys. Gue ulang. Grup lain yang kalian bisa dengar. Mention dengan NCT. Ini kategori masuknya SuperM. Ini SM SuperM. Ini kategori masuknya SuperM. Oh kan ada EXO, NCT, WAVY guys ya. Tapi yang menominasi memang NCT guys ya. Oke. Masing-masing dari grup lain kayak EXO, SHINY sama EXO. Eh EXO ada 2 eh sorry. BQ sama Kai. SHINY doang yang satu. TAMIN. Oke. 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 Empathy. Oh Resonance ya gue tau nih. Oh udah part 2. Repackage. Sungchan Sotaro yang dari Jepang ya guys ya. Sungchan dari Cina ya. Wah oke. Tambah pengetahuan guys. Thank you. Meme. Who is this guy? The same guy that turns water into wine. And turns into water into wine. Hahaha. Aduh gue pas dulu guys. Aduh gue pas dulu guys. Gokil. Lucu sih guys ya maksudnya. Aduh guys akhirnya gue banyak informasi juga ya guys ya. Confusing sih memang awal itu gue pas ngereyek NCT. NCT pada awalnya gue. Kalau gak salah keket. Kalau gak salah guys. Temen-temen yang bilang ada 2-3. Buset gue bakalan capek. Gue gak hafalin. Ternyata gue bisa juga gak hafalin guys. At least gue bisa hafal 15 orang sampai 17 orang lah guys. Sekarang lebih guys. Oke guys sekian dulu. Nanti mungkin kalian bisa langsung taruh linknya lagi. Biar gue gak nyasar guys. Untuk yang part 2. Gue gak tau dimana. Temen-temen nyantumin yang part 1 soalnya guys. Oke guys sekian dulu. Gue thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencetan. Sobrek guys. Jumpa lah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!